Intro Dan pemirsa dalam segmen aspirasi masyarakat Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 045 145 2414 Sudah tertera di layar televisi Anda Anda bisa memberikan aspirasi Anda Ataupun juga memberikan informasi Berbagai informasi yang patut untuk diketahui masyarakat Luas khususnya di Sulawesi Tengah Dan sebelum kami menerima partisipasi Anda Kami akan menayangkan perkembangan Atau pesebaran COVID-19 Di Kota Palu khususnya Dan juga di Sulawesi Tengah Dan kita mendapatkan informasi baru saja Bahwa ada ketambahan satu positif Atau kasus baru positif COVID-19 Di Kota Palu Kita akan tayangkan dulu di layar televisi Ya Silahkan ditayangkan Satu kasus di 21 September ya 2020 ya Yang bertanda merah Satu kasus di Kota Palu Dan ini kemudian akumulasinya menjadi 320 kasus 321 kasus maksud kami hingga hari ini Boleh ditayangkan yang berwarna hijau ya Baik Ini yang persebarannya ya Di Kabupaten Kota Bisa Anda lihat pemirsa begitu Jumlah-jumlah pasien yang dirawat 321 konfirmasi positif Di berbagai Kabupaten Kota 234 sembuh dan 12 meninggal Begitu ya Daerah transmisi lokal Kota Palu Buol Poso dan Kabupaten Banggai Proses lab juga Ada 152 Sample ya Teman-teman bisa ditampilkan Ada yang menarik tadi Anita Kita lihat dulu Bisa dikembalikan Di slide awal Nah ini untuk Zona COVID Ya Oke Ini apa bisa diperbesar Begitu Kita melihat Ternyata Palu dan Donggala Ini sudah dalam zona merah Begitu ya Ya ini bisa diperbesar Betah Betah zona COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Zona merah Itu adalah Donggala Palu Dan Morowali ya Oke Agak kurang jelas Kita sudah melihat zona merah Artinya kasusnya Sangat tinggi Lonjakan kasus sangat tinggi Ya ini kita bisa lihat Baik Donggala dan Palu zona merah Dan Morowali zona merah juga Zona merah Karena memang kemarin Di tanggal 20 September Begitu ada ketambahan 8 kasus baru Untuk Morowali ya Dan 10 kasus baru Untuk Donggala dan 5 Kota Palu Tapi kalau menurut informasi Dari Pak Sekdis Baru saja Kita masih zona kuning Menuju ke orange Kalau memang kita Tidak bisa menjadikan Lonjakan kasusnya Artinya ini mungkin Tadi itu adalah Perspektif dari Dinkes Kota Palu Namun ini kita ambil Dari laman website-nya Dinkes Provinsi Begitu ya Nanti kita akan lihat Begitu mana yang benar Akurasi datanya Namun dari Dinkes Provinsi Menyatakan Donggala, Palu dan Morowali Berada di zona merah Kemudian beberapa kabupaten Ada di zona kuning Dan satu kabupaten Yaitu Banggai Ada di zona orange Begitu ya Artinya kita harus waspada Begitu di zona merah Tiga kabupaten Dan terutama Donggala Sangat bersisiran Artinya berbatasan langsung Begitu dengan Kota Palu Pemirsa Ya dan memang Kalau kita lihat Donggala persebarannya Cukup signifikan Ada 10 kasus kemarin Betul Dari ujung Donggala Banawa Kemudian menuju Ke Pantai Barat Kasus atau lonjakan kasusnya Lumayan signifikan Tinggi ya Baik Pemirsa tidak henti-hentinya Kami menghimbau kepada Anda Untuk patuh pada protokol kesehatan Kita ke penelpon Selamat sore Selamat sore Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa Dimana Pak? Pak Eben Di Pantauan Baik Senang sekali kami mendengar Suara Pak Eben lagi Baik Silahkan Pak Eben Apa yang menjadi aspirasi Anda Pak? Ya terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pada saya Pertama saya Sangat Apa namanya Cukup Cukup kaget ya Saya baru pulang dari Luar kota sih Saya kaget dengan Covid Covid Lonjakan kasus ya Iya Lonjakan kasus di Provinsi Kota Palu ya Gini Saya harapkan kepada masyarakat Desa telah patut Sesuai protokol kesehatan Ya Selalu diberikan oleh Pemerintah Apa Diberikan informasi kepada Pemerintah Tolonglah Kita sama-sama menjagalah Hanya Masukkan saja ini Mas julisnya Mbak Anissa ya Sama-sama menjagalah Pak Eben Terus kalau bisa Jangan dulu lah kita Kumpul-kumpul Apa semua Kan kita tidak tahu Teman-teman yang berada di Mana Datang dari mana Teman-teman kumpul itu Berada di mana Kita kan cuma Namanya kita sama-sama menjagalah Ya Baik Baik Pak Eben baru dari luar kota Sudah melakukan repit Pak Eben Alhamdulillah Kemarin sudah sempat melakukan repit Oke Alhamdulillah Karena satu kepatuhannya Adalah harus repit dulu Betul Karena lagi temani istri yang lagi hamil Jadi Baik Pak Eben juga harus menjaga kesehatannya Pak Betul Sehat selalu Pak Eben dan istri Terima kasih Pak Eben di pantauan Terima kasih Jika orang-orang di sekitar Anda Ya Begitu Apele kalau tadi Pak Eben istrinya lagi hamil Begitu ya Harus sangat Protektif Begitu ya Betul Ketika Anda melindungi diri Anda sendiri Pemirsa maka Secara tidak langsung Anda juga melindungi orang lain yang ada di sekitar Anda Betul Dari pemerintah sudah mengeluarkan 3M sekarang Anita Oke Menggunakan masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Menggunakan sabun dan juga air mengalir Begitu Baik Ya kita akhiri Untuk segmen aspirasi masyarakat Terima kasih Sekali lagi